Tuhan, Engkau berkati kami ya Tuhan yang akan mendengarkan setiap pelajaran Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ke Yosua ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami ya Tuhan, biarlah setiap pengajaran yang kami dengar ya Tuhan bisa menjadi remah dalam kehidupan kami ya Tuhan dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Kita tunggu jam 8 pas. Saya mau tanya teman-teman masing-masing berbicara yuk. Interaksi kita. Dari semua pelajaran pokok di dalam Alkitab kemarin, dirimu punya karakter dan value yang mirip siapa? Coba. Daniel, teman-teman yang lain, Salfika, coba. Oh, aku mirip ini ya. Aku mirip si A, si B gitu. Silahkan. Satu orang aja deh, satu orang. Terima kasih. Terima kasih. Sama persis ya. Sama persis ya. Gak apa-apa. Cuman kok prinsipnya ada ya. Area-area yang sama gitu. Gak apa-apa. Gak usah malu. Silahkan. Kalau saya mungkin ya kayak sifatnya. Gak usah malu. Gak usah malu. Gak usah malu. lanjutin nggak apa-apa mungkin kayak seperti Daud kali ya di bagian apanya yang seperti di sukakan saat dia udah melakukan kesalahan tapi dia lebih bisa menyadari gitu kalau dia ada salah dia minta maaf gitu tobat wow mantap ya ya thank you Rik kayaknya internetnya jelek powerpointnya di kontrol dari sana aja oke thank you ya dari beberapa toko kemarin saya berharap ya setiap dari kita pasti punya sifat jelek dan sifat baiknya kita arahkan sifat-sifat kita kepada sifat-sifat yang baiknya karakter-karakter yang baiknya nah buah-buah karakter yang baik ini itu yang kita mau pelajari bagaimana sih caranya manusia yang sama makannya juga sama ya makan nasi, makan gandum, makan roti makan apapun mereka sama kayak kita makannya sama ya kebudayaan berbeda pun ya kurang lebihnya masih kebudayaan manusia semuanya ya manusiawi semuanya tapi kenapa orang-orang ini orang-orang yang hebat ya kita akan belajar ya dan kejatuhan-kejatuhan mereka kita hindari oke kita tunggu ya share screen coba lagi ya oke kemarin kita udah belajar tentang Bathsheba saya mau bahas sedikit tentang Bathsheba ya apa sifat yang paling menonjol dari Bathsheba kemarin oportunis ya nah ini harus berhati-hati dengan sifat oportunis ya sifat yang ada gak ada peluang buat cari peluang buat cari keuntungan gitu kan ini bukan cuma laki-laki eh bukan cuma perempuan aja laki-laki sekarang banyak yang oportunis ya materialistis materialistis pelepotan nah sifat-sifat yang kayak gini akan bertentangan dengan satu prinsip firman Tuhan ya penyerahan diri penyerahan hak ya itu sulit sekali saudara karena bertentangan yang satu pakai hukum dunia yang satu hukum Tuhan kita lihat kemarin ya bagaimana seorang gadis sedari kecil udah memimpikan hidup di istana nah orang yang oportunis dia memberikan lapangan dia memberikan tempat buat godaan itu terjadi sekali waktu ya nah kalau Anda bukan orang oportunis setan itu akan berusaha cari celah bagaimana membuat kita jatuh kalau Anda tidak oportunis ya setan akan kecapekan ini gue udah bikin banyak cobaan banyak ujian ya ini orang gak jatuh-jatuh tapi kalau Anda oportunis Anda punya sifat yang mencari keuntungan terus Anda sedang memberi ruangan dalam hidup Anda untuk akan menggodai Anda dan Anda pasti jatuh jadi harus hati-hati saya pun pedagang ya pedagang harus hati-hati dengan keuntungan yang berlebihan atau yang bukan bagian kita kita ambil mencari keuntungan yang tidak halal ini hati-hati sudah ya oportunis bukan hanya berbicara tentang harta bisa bisa kedudukan bisa nama dan bisa di area gereja ya di dalam keluarga di dalam gereja kalau kita punya sifat oportunis tinggal nunggu waktu saatnya Anda dipancing sama setan dan Anda akan jatuh ya nah berita baiknya walaupun orang yang sudah melakukan tindakan yang sangat berdosa menurut saya bagian dosanya rata 50% daud 50% batseba Anda lihat ya transaksi seksual yang terjadi sekarang itu ada demand ada permintaan ada supply ada yang menyediakan ada om yang punya duit lebih tapi butuh seks dan ada gadis-gadis perempuan-perempuan yang mendadani dirinya yang mempercantik dirinya dan butuh uang nah makanya saudara kedua kebutuhan ini bertemu gak heran prostitusi menjadi perdagangan yang paling tua di dunia ngeri ya Bapak Ibu saya tahu apa yang saya bilang ya sering sering saya pelayanan di daerah prostitusi perempuan-perempuan ini maaf ini saya pakai kata-kata yang vulgar mereka sudah nyaman dengan menghasilkan duit dengan mengkangkang maaf ya kata-katanya vulgar ketika mereka dikasih keterampilan dikasih modal untuk berdagang diambil jadi dari gereja ngasih mereka modal diambil sebulan kemudian balik lagi kepada kubangannya ya karena itu mereka menikmati dosa dan dapat duit dapat duitnya enak waduh ini harus mengalahkan mental di dalam pikiran mereka dulu gak heran orang-orang yang ex dari pelacur baik laki ataupun perempuan kalau Anda tidak kalahkan merdekakan pikirannya sampai sumber hidup mereka akan kayak begitu berhati-hati adik-adik yang ada di sini kalian masih muda harus hati-hati dengan sifat oportunis begitu Anda punya sifat oportunis mata Anda mencari keuntungan baik uang kedudukan dan lain sebagainya kehendak Tuhan itu terdistrik kehendak Tuhan tidak akan bisa terjadi muter-muter aja terus selanjutnya kita belajar tentang Nuh Nuh ini di beberapa ratus tahun yang lalu masih dipertentangkan dibilang bahwa ini adalah kisah mitos karena kisahnya ada di dalam bangsa-bangsa yang lain juga punya cerita yang mirip-mirip dengan Nuh ini bagaimana kita sebagai orang Kristen mempertanggungjawabkan ini nanti kita lihat jadi gini para ateis bilang bahwa kisah ini tidak benar-benar terjadi kisah ini adalah dongeng turun-temurun dari zaman kuno dulu makanya di dalam setiap agama ada kisah tentang airbah di daerah Mesopotamia penemuan tulisan-tulisan hieroglyp bangsa Sumeria itu ada kisah juga mirip seperti Nuh ini nah pernyataannya bagaimana kalau memang itu pernah terjadi dan siapa yang bisa bercerita yang pasti orang-orang setelah Nuh makanya kita percaya ini ada di dalam kitab kejadian yang ditulis oleh Musa Musa adalah keturunan dari Nuh yang sudah bawah banget ya yang bisa menceritakan dapat ilham dari Tuhan untuk menceritakan kisah ini dan saya pribadi percaya bahwa kisah ini benar-benar pernah terjadi kenapa muncul sanggahan-sanggahan dari orang ateis setan itu pinter tipungu silatnya pinter cerita mujijat epik seperti apapun kalau setan tinggal kasih bumbu ya tapi itu mitos ya tapi itu palsu jadi bagaimana dia melawan kebenaran dengan melabeli bahwa kebenaran itu adalah palsu wah setan itu pinter saya akhir-akhir ini lagi belajar kan saya lagi ambil S2 juga kitab-kitab palsu tahu ya ada Injil Judas ada Injil-Injil yang dikatakan itu ditulis oleh murid Tuhan Yesus ini adalah Injil yang terhilang tapi kalau dilihat dari cara penulisannya kemudian di tes umurnya dengan tes karbon ini ditulis ternyata ya singkat cerita oleh orang-orang dari seberang agama yang lain yang gak terima dengan Kristen jadi Anda lihat cara setan itu pinter bagaimana dia melawan kebenaran loh kebenaran kok dilawan oh ternyata bisa dengan cara menuduh bahwa kebenaran itu palsu wah prinsip-prinsip ini Anda akan lihat sering dipakai setan bagaimana kalau Anda bisa bagaimana kita bisa menginjili orang bagaimana orang bisa percaya dengan Alkitab kalau setan bilang oh Alkitab yang ada di orang Kristen itu sudah dipalsukan waduh pinter ya ternyata setan makanya caranya dia bukan datang dengan bentuk gendruwo atau kuntilanak enggak dia akan datang dengan paradigma paradigma yang salah ini pendahuluan tentang Nuh kita lihat ya di dalam kejadian 6 ayat 9 siapa Nuh ini Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah diantara orang-orang sejamannya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah jadi Nuh ini keturunan yang dekat dengan Adam jadi benar-benar ini dunia purba sekali Nuh masih hidup dalam dunia purba sedangkan orang-orang yang sejamannya waduh itu sudah enggak karuan semenjak kejatuhan Adam dan Hawa anak-anaknya itu pasti banyak yang lari anak Adam dan Hawa berapa sih? coba dijawab tiga ya yang ditulis dalam Alkitab tiga ya nah yang tiga itu pun enggak ditulis yang perempuan-perempuan yang enggak ditulis detail ya tapi saya percaya anaknya ratusan karena dia hidup berapa ratus tahun? beratus-ratus tahun bayangin setiap 30 tahun atau setiap 10 tahun punya anak satu aja itu anaknya bisa bikin satu desa nah dari mana anak-anak keturunan ketiga keempat saya percaya Tuhan masih mengizinkan inses ya pernikahan sedara ya ya mungkin waktu itu ada kain ya kain menikah dengan saudara perempuannya bisa jadi karena kalau kita lihat inses sekarang juga itu karena gen yang jelek ketemu dengan gen yang jelek jadi anaknya lahir cacat ya kalau dulu ya manusia aja bisa hidup sampai 900 tahun makanan belum terkena pencemaran jadi bisa ya ini sedikit pengetahuan ya yang saya percayai ya seperti itu Anda lihat judulnya ya penderitaan mental karena iman kalau baca No ini ya saya tuh suka langsung membayangkan bayangkan perintah untuk mendirikan Bahtera adalah salib kenapa disebut salib betapa sulitnya membangun kapal kapal yang gede banget tiga lantai sebesar ini di area bukit bukan pantai jadi mengerjakan tugasnya itu adalah tugas yang mustahil bayangin ya walaupun perintah itu dari Tuhan dia harus membangun kapal yang panjangnya 133 meter lebarnya 22 meter tingginya 13 meter dengan tiga lantai tugasnya sendiri ini sudah mustahil Anda tahu nggak kapal dengan panjang seperti ini belum pernah ada sampai tahun 1900 jadi baru 100 tahun yang lalu Titanic 1912 tenggelam itu salah satu yang lebih besar dari kapalnya Nuh ini nah dari zaman Nuh sampai tahun 1800 1900 belum ada kapal yang sebesar ini dan dibangun seorang diri Nuh pada waktu dia punya anak Semham dan Yafet umurnya sudah 500 tahun tidak dijelaskan dengan pasti dia sudah punya anak dulu atau belum kalau dia sudah punya anak dulu dan dapat perintah ini berarti seluruh keluarganya bisa jadi ikut membangun kapal ini oke kalau dia belum punya anak artinya dia membangun kapal ini sendirian panjang kapal 133 meter butuh berapa kayu kalau dikerjakan sendirian mungkin mengerjakannya butuh ratusan tahun dan memang Nuh hidup sampai 950 tahun beberapa penafsir bilang Nuh masih hidup setelah air bah terjadi masih hidup melihat anak cucu sampai kepada Abraham Abraham hidup Nuh itu masih hidup nah kesulitan berikutnya apa anda bayangin ya bapak ibu dia mendirikan kapal di bukit orang mendirikan kapal itu di pantai ini di bukit tidak ada hujan tidak ada laut dia harus mengemban misi ini anda bisa bayangkan kalau orang-orang di sekitarnya tanya atau istrinya sendirilah sepercaya-percayanya istrinya pah lu yakin pah denger ini dari Tuhan hujan aja kagak ada laut itu jauh dan kalau lu bangun kapal sebesar ini di tengah-tengah bukit mau membawa mau narik ini ke laut itu mustahil mustahil saudara anda bayangkan persekusi seperti ini terjadi sama Nuh dia potong satu pohon orang-orang lewat mencemo orang gila orang gila pasti dia dianggap gila istrinya anaknya bayangin jadi anaknya dia misalnya Nuh ini seorang otoriter ayo nak kamu harus bantu bangun kapal anak-anaknya pasti berontak belum tentu anaknya setaat Nuh ya kan pah ngapain sih pah kayak gini pah papa yakin denger ini dari Tuhan kalau saya mungkin saya bisa nganggap orang tua saya udah gak waras dan gak mau bantu ini pekerjaan berat banget tidak ada alat-alat berat gak ada mesin hanya kerja dengan kapak ngeri kan nah penderitaan berikutnya dia menjadi penginjil pertama pemberita kabar baik ya bahwa aku sedang membangun satu batera yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia karena Tuhan mau membinas akan semuanya wow ini seperti seorang penginjil di jaman yang masih kuno banget dulu Nuh sudah pertama kali kalau kita menginjil sekarang kita dapat persekusi memberitakan keselamatan dalam Yesus ini sudah dialami pertama kali di dalam dunia Nuh Nuh ini nenek moyang dari Abraham Israel belum ada sama sekali tapi dia sudah mengalami saudara-saudara tetangga-tetangga ayo bantu aku bikin kapal nanti kapal ini untuk menyelamatkan oh mongedan cinting anda bisa bayangkan dia melakukan ini tahun demi tahun puluhan tahun hanya untuk membangun ini penderitaan mental karena iman ya tapi nutaat loh dengan seluruh tenaganya dia bangun kapal ini sampai jadi apa pelajarannya buat kita kalau Tuhan nyuruh sesuatu sama kita dia tahu kalau Tuhan manggil anda dan saya gak usah lari lebih cepat lebih baik dia terbukti pilihan-pilihan Tuhan selalu tepat bayangin ya kalau Nuh dipilih dan Nuh nolak Tuhan gak usahlah Tuhan mati semua orang kena air tapi Tuhan pilih selalu tepat dan puncaknya puncak dari penderitaan Nuh ketika ia harus mengumpulkan binatang dalam tujuh hari sebelum air seluruh keluarganya bisa jadi gak memihak aduh kok harus ngumpulin binatang lagi perkara yang mudah gak mengumpulkan binatang aduh udah gotong-gotong kayu sampai kapalnya jadi ya ini peristiwa saya percaya lama sekali terjadinya dan kemudian gak cukup suruh ngumpulin binatang mungkin Tuhan yang arahkan binatangnya datang kepada Nuh tapi ini tetap pekasihan yang berat Anda lihat ya melakukan perintah Tuhan selalu ada harga yang harus dibayar dan kalau Anda baca kata-kata ini melakukan perintah Tuhan selalu ada harga yang dibayar yang Tuhan inginkan itu bukan hasilnya kalau Tuhan inginkan hasil kadang Tuhan gak kirim seorang Joshua gak kirim seorang Eric Tuhan gak kirim manusia kalau Tuhan menginginkan hasil dia akan kirim malaikat tapi waktu Tuhan memerintahkan kita Tuhan ingin kita itu membayar harga karena pada waktu kita membayar harga ada sesuatu yang berubah dari diri kita katakan amin jadi kalau hari-hari ini kalau hari-hari ini teman-teman sedang bayar harga demi mengikuti perintah Tuhan demi melakukan perintah Tuhan Tuhan itu gak pernah salah gak usah muter-muter gak usah lari-lari just do it taat dan lakukan kita lihat ya pada akhirnya Nuh tetap setia melakukan ini ya sampai akhirnya dia melihat semua umat manusia dimusnahkan bisa dibayangkan ketika kapal itu mulai dikenangi oleh air Nuh melihat Nuh mendengar orang-orang di samping kapal Nuh bukakan kapal aku minta tolong aku jadi percaya sama engkau betapa sedihnya Nuh dan Nuh udah gak bisa buka kapal lagi dikatakan bahwa saya pernah lihat film pintu kapalnya ini beratnya minta ampun dan kalau pintu kapal ini kan misalnya begini ini kapal pintunya itu harus dutup begini misalnya karena pintunya ini buat orang jalan masuk yang bisa nutup pintu ini selain ditarik dari dalam ya dari luar ditutup dan Tuhan yang menutup pintunya kalau ini pintunya dibuka lagi untuk menolong orang-orang ini air bisa masuk saya percaya Nuh menyaksikan ketika semua manusia mati hatinya bercampur aduk dan saya percaya Nuh tidak mengutuki rasain lu biar mati tenggelam lu dari dulu waktu gua bangun lu ngejek-ngejek gua saya percaya Nuh nggak seperti itu Nuh ini orang yang dasyat hatinya luar biasa dia cuma bisa menangis kita lihat jendelanya juga nggak ada di samping air bahaya strukturnya kenapa supaya Nuh nggak ketakutan Anda bisa bayangin airnya itu sampai kepada gunung yang tertinggi menutupi gunung yang tertinggi sampai 5 meter di atasnya jadi semua ini benar-benar tenggelam bayangin itu kapal terombang ambing jendelanya cuma ada ke atas kenapa supaya mereka cuma percaya sama Tuhan yang di atas kalau mereka melihat ke samping mereka melihat bagaimana mata mereka melihat manusia mati tenggelam tragedi buat mereka trauma buat mereka dan mereka akan ketakutan ketika itu terombang ambing luar biasa kalau kita mau baca Alkitab secara detail dan minta Roh Kudus mengungkapkan banyak kisah yang bisa kita belajar dan pelajaran terakhir dari seorang Nuh adalah ketika ia mabuk jadi setelah kapalnya sudah selesai air bah peristiwanya sudah selesai semua manusia mati di muka bumi ini dia turun Nuh menjadi petani Nuh yang pertama mengerjakan anggurnya pada waktu itu dia mabuk anaknya si Ham mentertawakan dia ya apa-apa lagi mabuk telanjang ketika Nuh ini sadar dia kutuki anaknya ini dan sampai sekarang kutuk itu terjadi bangsa keturunan dari Ham ini diperkirakan ada orang-orang kulit hitam sampai sekarang menjadi budak kalau Anda ke Afrika kalau Anda lihat di Afrika itu sejarah panjang menjadi budak di jaman Raja-Raja Israel dulu jadi budak sampai sekarang sampai tahun 1900-an kulit hitam itu masih menjadi budak ras negruit itu menjadi budak ini gara-gara siapa gara-gara Nuh mabuk dan dia mengutuki dia mengutukinya bukan pada waktu mabuk karena setelah dia sadar oh ini anak kurang ajar gak ngerti buah ini orang yang diurapi Tuhan mungkin dia kutuki anaknya dan kutuk itu melekat pelajarannya hati-hati teman-teman kadang kita gak sadar kita itu orang yang diurapi Tuhan saya kalau marah sekarang waduh saya dulu kalau marah serem makanya kenapa bisa muncul pelajaran demi pelajaran kayak gini karena saya sudah beropat jalan nah sekarang kalau marah saya ngempet orang Jawa bilang tutup mulut pada waktu marah bahaya karena menurut kita diurapi Tuhan jangan sampai kayak Nuh gak tahu dia nyesel apa enggak setelah mengutuki anaknya tapi seharusnya tidak seperti itu dan hidup Nuh sampai usia 950 tahun kalau Anda diberi perintah yang tidak masuk akal tapi Anda tahu itu dari Tuhan bagaimana respon coba jawab dalam hati kalau Anda jadi Nuh Tuhan suruh apakah Anda orang yang tepat yang Tuhan suruh ini pelajaran buat kita semua Tuhan itu gak pernah salah pilih orang kalau Tuhan sudah pilih Anda lakukanlah dengan sebaik-baiknya kisah Nuh yang tadi saya bilang bahwa Nuh ini hanyalah mitos biasa sampai akhirnya bah teranya ditemukan ini adalah gambar dari bah teranya ada beberapa ilmuwan dari China dari Rusia dan Amerika mengirimkan ahli-ahli gak semua orang bisa masuk ke sini dan dibelajari sudah otentik sudah dibuktikan bahwa ini bah terah Nuh jadi para para ateis itu kasihan kebenaran membuktikan dirinya bah terah Nuh sudah ditemukan ada banyak penemuan lainnya jadi setelah Nuh ini turun dari bah terah dari jarak beberapa kilometer itu ada mesbah persembahan yang didirikan sama Nuh dan keluarganya jadi ini sudah bukti yang otentik Anda bisa lihat di Youtube Ron Wyatt yang menemukan pribadi berikutnya yang kita pelajari adalah Maria Ibu Yesus bahasa aramnya Mariam Mariam juga dipakai di agama yang lain Mariam artinya itu pahit nama Maria adalah pahit nah saya mau tanya teman-teman kira-kira kenapa Allah Bapak memilih Maria seorang perawan dari jutaan perawan kenapa yang dipilih Maria Tuhan asal milik cap-cip-cup oke ini Maria atau pasti ada sesuatu kita lihat ya Matthew 1 ayat 23 sesungguhnya anak adara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita jadi sudah ada nubuatan di dalam perjanjian lama sesungguhnya anak adara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita dan Maria didatangin Gabriel berkata kamu yang akan melahirkan sang juru selamat kisah ini ada di dalam Matthew ada di dalam Lukas kisah detail kelahiran Tuhan Yesus kenapa hari ini kita belajar Maria teman-teman di Besom belum menikah semua ya belum masih single masih perawan anggaplah Anda adalah Maria tiba-tiba malekat datang misalnya Salvika kamu akan mengandung Tuhan bagaimana saya punya anak saya cuma punya tunangan dan di dalam hukum pernikahan Yahudi tunangan itu adalah tahap pernikahan yang pertama tidak boleh berduaan tidak boleh tidur satu atap tidak boleh melakukan hubungan-hubungan yang menajiskan diri bagaimana saya bisa punya anak saya ini belum menikah sama Yusuf langsung malekat mematahkan kamu bukan akan punya anak dari Yusuf tapi anakmu ini akan dari roh kudus waduh mikir gak kira-kira ini Maria masih umur gelasan masih mudah banget gimana caranya gue punya anak dari roh kudus terus kemudian dalam pikiran dia ngerti gak ada istiadat kalau saya melahirkan tanpa ada bapaknya dan saya ketangkap ketahuan bisa dituduh persinahan bisa mati apa yang akan dikatakan Yusuf pula apa yang akan dikatakan keluarga gue ada kemungkinan Maria ini dari keturunan Lewi Yusuf dari Yehuda jadi jadi pasti tahu adat istiadat hukum Yahudi tapi apa yang dikatakan Maria sesungguhnya hamba ini sesungguhnya aku adalah hamba terjadilah menurut perkataan ini luar biasa mengapa harus Maria karena Tuhan tahu saudara saya punya masa lalu yang tidak baik keluarga saya berasal dari keluarga yang broken sampai sekarang akhirnya dipulihkan orang tua saya dipulihkan tapi saya memikirkan apa jadinya kalau Allah Bapak melahirkan Yesus Kristus lewat mama papa saya hancur jadi Allah Bapak pasti memilih orang tua yang benar untuk melahirkan anak anak tunggal Allah masa dikasih orang tua preman masa dikasih orang tua yang pembohong masa dikasih orang yang tidak benar dan ini kita bisa lihat bagaimana pribadi Maria dia itu ngerti anda bisa bayangkan dia mengandung hamil pelutnya besar selama 9 bulan dia ngumpet kenapa pada waktu saudaranya anda bisa bayangkan sama mama papanya sekalipun nona kok kamu sudah hamil duluan gimana cara menjelaskan ma aku ini hamil oleh roh kudus roh kudus belum familiar rohnya Tuhan bagaimana menjelaskan itu baru menjelaskan ke keluarga terdekat gimana menjelaskan ke saudara saudara dan sempat dikatakan Yusuf melihat istrinya buntingnya dia sempat mau diam-diam menceraikan sampai akhirnya malekat juga ngomong itu anak dari roh kudus nikahi dia anda lihat ya ada jangka waktu Maria menanggung ini sendirian ini luar biasa banget Maria mungkin dia sudah ngomong Yusuf aku ini hamil tapi bukan dari laki-laki lain tapi dari roh kudus Yusuf bilang Edan diam-diam dia mau menceraikan saudara gak gampang jadi Maria sembilan bulan perutnya ini ya mau kemana-mana harus diumpetin tapi dia tanggung itu karena dia tahu dia akan melahirkan sang Immanuel persekusi dari hukum Taurat keluarga taruhan nyawa untuk menerima tugas ini resiko ditinggal tunangannya resiko namanya aib seumur hidup itu pasti sudah terpikirkan sama Maria apa yang membuat dia menerima tugas ini tetap suka cita penyerahan hak yang total luka 1 38 kata Maria sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu lalu malaikat meninggalkan dia saudara dia gak tawar-menawar dia gak tanya panjang lebar loh-lo-lo malaikat tunggu dulu kalau aku nanti dipersekusi gimana kasih aku kekuatan ya kasih aku power atau enggak dia cuma bilang sesungguhnya aku yang hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu aduh saudara ini orang kalau hidup di jaman sekarang ini pasti jadi hamba Tuhan yang besar dia humble sekali hatinya itu bener-bener menyerahkan haknya total anda bayangin kalau saya jadi Maria Tuhan seumur-umur saya jaga keperawanan saya Tuhan kok saya tiba-tiba lahir oleh Holy Ghost roh kudus oleh roh yang gak bisa kelihatan gimana saya menjelaskan ke manusia anda bisa bayangkan pasti banyak pikiran berkecamuk tapi Maria enggak loh dan pada waktu dia mengunjungi Elisabeth mama dari Yohanes Pembaptis memberikan salam dan Elisabeth memberikan salam wah ibu dari Tuhan ku datang Maria bilang gini mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia aduh saudara dia ngomong kayak gini dengan kondisi dia dipersekusi dimana-mana kenapa saya bisa bilang dia dipersekusi anda ingat siapa yang menyalipkan Yesus orang Yahudi saudara dan ketika Maria bilang aku lahir oleh roh kudus untuk melahirkan penyelamat orang Yahudi garuk-garuk kepala enggak ada enggak pernah ada konsep ini yang ada sang juru selamat itu seperti Daud menyelamatkan bangsa Israel dan pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh Roma pikiran mereka akan datang seorang raja lain untuk menyelamatkan Roma enggak enggak mikir konsep bahwa sang penyelamat ini adalah Tuhan sendiri yang turun jadi manusia nah pada waktu dia dipersekusi dia datang ke Elisabeth dia bisa bilang mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia kebahagiaan yang ada di dalam dari penyerahan hak total ngerti bahwa hidupnya dalam milik Tuhan itu enggak tergantung apa yang terjadi di luar enggak tergantung dari Anda dimuliakan Anda dipuji atau apapun kalau Anda kuat di dalam Tuhan di dalam diri Anda dunia bergoncang sekalipun Anda tetap kuat ini yang ada dalam diri Maria apa jadinya Tuhan Yesus bila dibesarkan oleh orang tua seperti Anda nih teman-teman Anda belum punya anak ya kalau Anda dipilih Tuhan untuk memelahirkan Yesus Kristus akan jadi seperti apa anaknya saya percaya Maria dan Yusuf mengajarkan banyak hal yang baik kepada Tuhan Yesus dan pada kenyataan setiap dari kita nanti akan punya anak besarkan anak itu dengan sangat baik seperti Anda melahirkan seorang Tuhan Yesus sangat berharga anak itu kemudian terakhir pernikahan di Kana Anda tahu Yohanes 2 ayat 3-7 ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepadanya mereka kehabisan anggur kata Yesus kepadanya mau apakah engkau daripada aku Ibu saatku belum tiba tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu ini kalau orang nggak ngerti konteks ini dikira kayak mau maksa ya Maria itu maksa Tuhan Yesus sudah bilang belum saatnya tiba dari ayat ini dari ayat ini Maria nggak memaksakan tapi Maria percaya bahwa Yesus pasti berempati Anda bisa bayangkan pernikahan Yahudi itu satu minggu satu minggu pesta porai menjamu mereka dengan anggur salah satu ritual ibadah suka cita pada waktu pernikahan dan tiba-tiba karena terlalu banyak undangan anggurnya habis kalau anggurnya habis jarak yang terdekat mungkin lima kilometer atau berapa kilometer ya aduh bingung semua nih Tuhan rumah bingung dan ada kemungkinan yang menikah di kanan ini adalah kerabat dari Tuhan Yesus jadi saudara dari Tuhan Yesus mamanya Maria ini bilang nak mereka ini kehabisan anggur Yesus bilang mau apakah engkau daripada aku ibu saatku belum tiba dan yang luar biasa ya Maria nggak nggak melihat itu sebagai penolaan oh iya saatnya belum tiba mungkin selama itu Maria itu nunggu-nunggu ini anak katanya Tuhan tapi kok sudah 30 tahun nggak pernah melakukan mujijat lalu yang Maria katakan apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu dan kita tahu ya ada bejana-bejana tempat pembasuan air Tuhan Yesus bilang isi dengan air ketika dicedok itu jadi anggur Maria mengenal dan memahami sang juru selamat ya iya dia ibunya dia yang netekin Tuhan Yesus tidak ada hubungan yang sedekat ibu netekin anaknya aduh pasal saya vulgar ya Anda ngerti maksudnya ya otomatis dia pasti mengenal dan memahami sang juru selamat pada waktu Tuhan Yesus sedih pada waktu Tuhan Yesus nangis ya dia juga manusia loh mamanya yang berperan penting jadi dia yang paling mengenal dan memahami Tuhan alangkah indahnya kalau kita bukan cuma belajar tentang Tuhan tapi kita mengenal dan memahami dia nah ini yang berikutnya ia tahu spesial di mata putranya doa bunda Maria lebih manjur dari manusia biasa nah ini juga yang dibangun doktrin yang dibangun kalau namanya ibu minta sesuatu sama putranya itu anak tidak akan bisa nolak ini yang dibangun doktrin di katolik ya kalau kita berdoa sama ibunya maka anaknya tidak bisa berkutik pasti anaknya akan memberikan jadi berdoa lewat bunda Maria pelajarannya adalah ia tahu spesial di mata putranya mamanya ini punya iman sama Yesus kamu tahu loh kondisi lagi kekurangan anggur ya setidaknya lakukan sesuatu dan Tuhan Yesus bisa diandalkan ini kita lihat value dari seorang Maria kita pelajari kita berharap kita punya value-value ini sampai kepada penyimpangan yang terjadi penderitaan lihat anaknya pencah dari penderitaan Maria adalah sebagai seorang ibu yang 30 tahun hidup bersama bisa dipastikan penyalipan Yesus dia ada di sebelah Tuhan Yesus dengan Yohanes muridnya adalah proses paling menyakitkan yang ditanggung Maria dimana perasaan takut sedih marah berduka menjadi satu Anda bisa bayangkan Anda melahirkan anak Anda sudah menganggap udara daging walaupun dia itu Tuhan hanya pinjam rahim Maria tapi Anda bisa bayangkan anaknya Yesus disalipkan kemudian dia berpikir katanya dia mau menyelamatkan umat manusia tapi kok sekarang mati disalip dan dia juga sedih melihat murid-murid Yesus kabur semua yang bilang Tuhan sekalipun dipenjara sekalipun dibunuh aku gak takut si Petrus malah dia menyangkali terang-terangan jadi mama melihat anaknya diginikan udah disalip disiksa murid-muridnya mengkhianat murid-muridnya kabur muridnya mengkhianati aduh saudara sedihnya itu mau mati rasanya apakah Anda pernah ada di satu titik ngalamin seperti yang kayak Maria ini termasuk penderitaan yang harus dia pikul dan memang proses penyalipan itu ya itu semua iman murid-murid semua iman murid-murid yang langsung 12 ada yang 500 ada yang 70 itu gugur semua karena tidak sesuai harapan mereka lah kok disalipin mati tapi setelah itu Tuhan Yesus bangkit wah disini tercipta pribadi-pribadi yang baru manusia itu memang kadang harus melihat dulu perlu percaya tapi berbahagialah yang gak melihat sudah percaya amin kita lihat ya Maria ini bukan orang sembarangan saya kalau disuruh Maria jiwa saya menjadi seorang Maria belum makanya Tuhan gak pernah pilih salah gak pernah salah pilih orang sampai akhirnya terjadi penyimpangan doktrin gereja Roma katolik mengajar bahwa Maria tidak mengalami kematian tetapi diangkat ke surga sebab itu orang katolik memuja dan percaya bahwa Bunda Maria adalah ratu surga akhirnya sampai kepada satu penyesatan lihat ya di banyak negara yang katolik patung Bunda Maria diarak-arak Yesusnya mana maaf sebagai seorang pengajar saya tidak menyerang katolik saya tidak menyerang agama lain tapi saya berdiri di atas kebenaran Alkitab gak pernah katakan suruh menyembah Maria bagaimana mungkin bisa muncul ini ya Maria sebagai ratu surga kenapa saya bahas ini supaya Anda mengerti Maria sebagai ratu surga titel ratu pertama kali digunakan dalam hubungannya dengan Maria oleh Paus Martin di abad ke-7 memanggil Maria ratu yang sempurna perawan kerajaan ratu langit kemudian Paus Sixtus ke-4 abad berikutnya mengenalinya Maria sebagai ratu surga Paus Gregory ke-16 mengatakan bahwa Maria adalah satu-satunya pengharapan dari orang-orang berdosa ini kenapa kok jadi begini para Paus ini Paus Pius ke-9 ini yang paling ngeri Paus Pius ke-9 Anda bisa google ini dia mengeluarkan doktrin Immaculate Conception tahun 1854 150 tahun yang lalu bahwa Bunda Maria itu manusia yang tidak memiliki original scene jadi manusia yang tidak memiliki dosa awal tidak memiliki dosa kenapa dia ciptakan doktrin ini dan ini menunjukkan bahwa mengapa Yesus tidak punya dosa karena Marianya tidak punya dosa aduh aduh ternyata penyesatan demi penyesatan yang ada itu ketika Paus berkuasa melebihi dari Alkitab ini yang sedang ditentang oleh Martin Luther sholat skrip curah kembali kepada Alkitab kalau Alkitab tidak bicara sesuatu jangan bicara sesuatu nah ini Paus Paus ini aduh ngeri banget ya saya sebagai pengajar harus katakan ya salah ya salah dari sini Bunda Maria itu disembah padahal Bunda Maria yang asli Maria yang asli tidak kayak gitu salah seorang tolong bacakan Lukas 2 ayat 22 sampai 24 dan salah seorang lain bacakan Imamat 12 ayat 6 sampai 8 yuk dengan suara keras keras Lukas 2 ayat berapa kok Lukas 2 ayat 22 itu yang di layar Lukas 2 ayat 22 sampai 24 Imamat 12 6 sampai 8 lukas pasal yang kedua ayat yang ke 22 sampai yang ke 24 dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang dipirmankan dalam hukum Tuhan yang yaitu sepasang burung terkukur atau dua ekor anak burung merpati ini proses Maria mempersembahkan korban setelah melahirkan Yesus kita baca Imamat 12 ayat 6 sampai 8 Bila sudah genap hari-hari pentahirannya maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung terkukur sebagai korban penghapus dosam ke pintu kema pertemuan dengan menyerahkannya kepada Imam Imam itu harus mempersembahkannya kehadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau perempuan tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba maka haruslah ia mengambil dua ekor burung terkukur atau dua ekor anak burung merpati yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu maka tahirlah ia nah di dalam imamat ini dikatakan seorang perempuan yang melahirkan dia tidak kudus harus ditahirkan harus ada persembahan artinya dalam kondisi yang tidak tidak berdosa nah Maria membawa dua burung ketukur untuk pentahiran kenapa? karena dia manusia yang berdosa kenapa dia bawa burung tekukur artinya keluarga Yusuf dan Maria ini keluarga miskin dia pun ngikutin hukum Yahudi setelah melahirkan harus mempersembahkan supaya dikuduskan bagi Tuhan artinya manusia berdosa gimana mungkin paus-paus ini yang tidak baca Alkitab apa-apa ngeri banget inilah oknum-oknum yang membawa agama yang seberang agama saudara yang dekat dengan kita kepada penyesatan dimana di dalam Alkitab dikatakan Maria tidak berdosa saya tapi menjelaskannya Maria betapa orang ini mulia hatinya luar biasa tapi tidak untuk disembah apa yang ada di dalam otaknya para paus ini bisa-bisanya mengeluarkan mengeluarkan kesimpulan nah kalau sudah mereka ngomong kayak gini gak heran para pengikutnya memberikan penghormatan yang berlebih mereka bilang kami gak menyembah Maria kok lah kalau anda gak menyembah Maria kenapa dibikin patungnya kenapa dibikin penyembahan penyembah dan lain sebagainya Yesusnya kemana dan di dalam Alkitab gak pernah ada ditulis datanglah kepada aku Maria tapi selalu kepada Yesus gak perlu ada perantara amin Bapak Ibu cukup tentang Maria saya berharap kita bisa mengerti anda bisa menjelaskannya Maria memang hebat tapi dia sama seperti anda dan saya wah ini karena hari ini adalah pelajaran terakhir tolong diingatkan kalau waktunya sudah selesai jam berapa sekarang ini masih 10 menit lagi oke siap ini yang paling saya suka dari satu-satunya yang saya cintai yang saya inginkan pokoknya I love you full lah sama Tuhan kita Yesus Kristus ini Anda bisa membaca semua kisahnya tentang Yesus saya bagikan dari opini saya yang Tuhan bukakan Anda bisa bayangkan Tuhan Yesus itu pemilik segala sesuatu pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Tuhan Yesus pada mulanya bersama dengan Allah Bapak Allah Teritunggal dan firman itu tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi jadilah terang artinya siapa itu firman dari sang firman dari Yesus Kristus ketika belum berupa manusia inkarnasi jadi jadilah terang jadilah binatang binatang jadilah apapun itu Tuhan Yesus mencipta ikut menciptakan dan kuasa yang menjadikan ketika firman berkata-kata kuasa yang menjadikan adalah roh kudus ini gambaran tentang Allah Teritunggal Anda bisa bayangkan anak Allah ini bukan anak biologis tapi hubungan yang dekat misalnya dikatakan anak orang Jerman anak Jerman masa Jerman punya anak kan enggak ini menjelaskan sedikit dalam upaya menyelamatkan manusia anak Allah begitu dekat dengan Allah yang satu hakikatnya tapi pribadi yang lain yaitu Yesus yang adalah Tuhan sendiri dikirimkan jadi manusia Anda lihat ini tugas yang paling enggak enak tugasnya apa yaitu kamu akan menyelamatkan umat manusia masih enak Joshua misalnya kamu aku pilih untuk menyelamatkan umat manusia misi itu oh ya Tuhan aku mau Tuhan bagaimana caranya caranya adalah dengan mati di kayu salib waduh saya tolak dalam nama Tuhan Yesus ini pasti bukan dari Tuhan betul ya tapi ini yang Yesus alami dia lahir di dunia ini Anda tahu tempat Tuhan Yesus lahir kemarin saya baca dan kita tahu di dalam palungan pada waktu konsensus ada sensus oleh Kaisar Agustus jumlah manusia yang ada pada waktu itu itu tercatat di dalam kitab sejarah memang pernah ada konsensus yang pertama kali pencatatan berapa jumlah manusia Yesus kembali ke Bethlehem enggak dapat tempat di dalam penginapan akhirnya dapatnya di kandang di dalam kandang itu Tuhan Yesus lahir diletakkan di atas palungan teman-teman tahu palungan itu apa? tempat makan hewan coy tempat yang sangat tidak terhormat untuk yang menciptakan langit dan bumi saudara mau nangis betapa Tuhan kita itu dahsyat dan kalau kita bilang kita hamba Tuhan kita minta dilayani wow parah banget dia yang menciptakan langit dan bumi yang mau menanggung mati buat manusia di atas kayu salib lahir di tempat makan hewan aromanya Anda tahu kalau kandang kayak gimana baunya kayak gimana Tuhan kok yang Engkau itu mau Tuhan hidup yang kayak gitu untuk kita ini ini adalah sifat natural Tuhan kasih Tuhan dengan cara mengosongkan diri dia tidak harus melakukan itu Tuhan itu punya pilihan saudara pernah mikir gak manusia ini diselamatkan ditolong berapa kalipun kita ini masih tinggal di dalam daging lebih gampang untuk menciptakan kita ulang udahlah dibinasakan aja seperti air bah Anda dan saya masing-masing kita punya monster hari ini bertobat besok jatuh dalam dosa lagi turun ke dunia menyelamatkan kita itu kalau hitung-hitungan proyek yang bocuan gak punya untung rugi untuk orang lain mau menyelamatkan saya memenebus diri saya saya tuh bisa ngomong sama orang itu kamu yakin mau menyelamatkan saya saya tahu diri saya sekali waktu saya pasti akan jatuh bukan sedang menumputkan diri saya artinya saya ini gak layak untuk diselamatkan dan Tuhan Yesus tahu tapi dia tetap menyelamatkan dia tahu Anda dan saya itu sekotor apa sejiji apa dia tahu dia gak harus menyelamatkan kita kalau Anda dan saya sebagai hamba Tuhan punya pilihan apalagi Tuhannya oh dia sangat punya pilihan Anda bisa bayangkan dia itu menciptakan kita manusia untuk menyembah dia pada waktu dia turun menjadi manusia dia bisa punya pilihan ngapain gue ngelakuin ini manusia itu yang justru seharusnya menyembah gue atau malah gue yang mau mati buat manusia kenapa 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 Yesus ngerti pikiran ini tapi dia tetap memilih menyelamatkan anda dan saya kenapa jawabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini saudara ketika pemahaman demi pemahaman ini memasuki diri kita ya Tuhan ya Tuhan aku ini proyek yang gak ada untungnya menyelamatkan aku ini gak ada untungnya pemberontakanku dosaku cinta terhadap dagingku sampai kapanpun akan tetap ada dan Tuhan bilang iya aku tahu anakku dan aku tetap mengasihimu aku tetap mencintaimu waduh saudara ini cinta yang aduh adem banget ini cinta yang membuat kita itu membuat orang-orang berani martir kenapa karena cinta yang suci yang kudus yang penuh terlebih dulu kita rasakan dari Tuhan katakan amin gak ada alasan lain orang-orang mau martir anak-anak Tuhan mau martir kalau mereka gak pernah merasakan cintanya Tuhan ini dialah yang martir yang pertama Yesus Kristus sedangkan dia itu raja di atas segala raja tapi dia memilih merendahkan dirinya mati untuk kita dia mengosongkan diri karena apa karena kasihnya kepada kita nah nanti ini akan dibalik saudara kita tidak akan bisa mengosongkan diri kalau kita tidak punya kasih akan Tuhan kasihnya itu yang pertama kali dikasih ke kita dan pada waktu kita menerima kasihnya Tuhan kita menjadi penuh kita tidak mengejar berhala-berhala di dunia ini kita tidak mengejar apa yang orang lain katakan baru kita bisa mengosongkan diri ini kita belajar dari Yesus penyerahan hak adalah seni merugi makanya kalau Anda hamba Tuhan Anda masih sering ngomong apa untungnya buat saya aduh saudara Anda akan selamanya kerdil sebagai hamba Tuhan saya mau katakan kalau Anda masih sering ngomong hitung-hitungan apa untungnya buat saya Anda tidak mencerminkan Kristus kalau Anda mau pelayanan melihat PK-nya Anda tidak mencerminkan Kristus Yesus ini Raja di atas segala Raja mau mati buat Anda dan saya hilang slide-nya kita kembali lagi sebentar karena ini kelas terakhir saya minta ekstra tambahan waktu saya selesaikan dulu kita belajar dari Tuhan kita pelajaran yang aduh sayang dah dilewatkan karena saya lihat tidak semua di dalam di dalam gereja tidak banyak hamba Tuhan yang menjelaskan tentang ini mengabdi sampai Tuhan disenangkan sampai Tuhan disenangkan konsep dari mengosongkan diri ini ya penyerahan hak semuanya adalah seni merugi ini yang Yesus lakukan Anda bisa bayangkan dia puasa dia makan minum selama 30 tahun hanya untuk satu hal yaitu dieksekusi di atas kayu salib apa untungnya buat Yesus tidak ada padahal dia ini Tuhan semua hormat semua pujian semua kehidupan ini harus menghormati dia tapi dia meninggalkan semuanya itu dan berujung di dalam siksaan hanya untuk Anda dan saya pertanyaan saya siapa yang lebih besar bagi Yesus kemuliaannya atau diri Anda dan saya diri Anda dan saya wow ini kebenaran yang membebaskan jadi kalau ada orang gila kalau ada orang bunuh diri itu Tuhan nangis saudara kalau Anda mengerti si hati Tuhan Anda pun akan ikut nangis ini yang menyebabkan kenapa saya berapi-api setiap kali saya mengajar saya mau katakan kepada Anda Anda yang ikut di dalam Zoom saya setiap kali saya ngomong saya itu penuh dengan empati penuh dengan emosional gaya kotbah saya saya ngajar itu retorik urat saya ini narik setiap kali saya selesai ngajar tensi saya itu selalu tinggi kenapa saya lakukan ini karena Tuhan kalau saya tidak melakukan ini saya bisa meledak kenapa kasih Tuhan yang begitu luar biasa segala hal di alam semesta ini ditinggalkan oleh Tuhan Yesus untuk Anda dan saya tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini katakan amin inilah alasan Anda sekolah Alkitab inilah adalah alasan saya untuk makan minum hanya untuk menyenangkan dia mengabdi sampai Tuhan disenangkan ini yang Yesus lakukan mengasihi sampai terluka baru mengasihi ini yang Yesus lakukan dan dan pada di kayu salib dia katakan it is finished sudah selesai semua yang Allah Bapak inginkan dalam kehidupannya terjadi tepat dalam tiga setengah tahun bagaimana dengan Anda dan saya kalau hidupmu dipenuhi oleh dirimu tidak mungkin terjadi Filipi 2 ayat 8 sampai 10 dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi ini salah satu mentor saya dan dosen saya dia bilang gini Pak Julianto pada saat kita menerima ketidaksempurnaan diri pada saat saya bisa menerima ketidaksempurnaan seorang Yesusua saat itu juga kita berhenti menghakimi sesama pada waktu saya ngerti saya punya kecendungan jatuh di dalam dosa seksual saya tidak lagi gampang menghakimi orang-orang jatuh dalam pornografi dalam masturbasi karena saya tahu saya juga punya dosa yang sama bagaimana mungkin saya bisa menunjuk orang lain sedangkan saya juga punya dosa yang sama benar ya pada saat kita menerima ketidaksempurnaan diri saat itu juga kita berhenti menghakimi sesama tapi Yesus berbeda dia orang yang sempurna dia orang yang punya segalanya dia perfeksionis tinggi tapi dia tidak menghakimi sesama dia tidak menghakimi kita manusia kenapa karena kasihnya yang luar biasa saudara kalau saya jatuh dalam dosa seksual lalu saya menghakimi orang yang punya dosa seksual yang sama sama saya saya keterlaluan dan itu sudah berbeda dengan seperti ini kalau saya tidak pernah jatuh dalam dosa seksual dan saya bisa mengasihi orang-orang yang berdosa seksual itu benar-benar kasih yang murni Anda ngerti maksudnya kasihi itu sampai di titik Anda terluka kasihi itu sampai menutupi segala kekurangan segala kesalahan oke dua selet lagi terakhir penyerahan hak adalah kunci utama dari beberapa tokoh Alkitab yang kita sudah baca ini semuanya mengarah kepada penyerahan hak kunci utamanya adalah penyerahan hak Abraham penyerahan haknya adalah penyembahan utama penyembahannya dia dengan cara mempersembahkan isak Yusuf peristiwa pahit melahirkan hati yang sempurna peristiwa pahit bisa melahirkan hati yang sempurna atau hati yang cacat tapi Yusuf memilih hati yang sempurna kekudusan adalah kekuatan hai anak muda kekudusan adalah kekuatan anda yang pernah jatuh dalam perjinan dalam percabulan dalam dosa-dosa seksual atau hati yang tidak kudus anda tidak punya kekuatan mau menyembah saja tidak bisa apalagi mau berkotbah jadi pastikan kekudusan ada menjadi kekuatan kita penyerahan hak tidak berontak terhadap proses-proses Tuhan ini dialami Yusuf ayitofel kepandaian dan hikmat tidak berguna bila perasaan tidak dikuasai ayitofel ini orang yang pintar orang yang berhikmat gara-gara perasaan sakit hatinya tidak bisa dikuasai dia bunuh diri kemarin kita tahu pelajaran ini Simpson ego dan ketidaktaatan membunuh visi Paulus self-guilty sebagai bahan bakar kita belum masuk di Paulus karena waktunya tidak ada slide terakhir Bapak Ibu buah roh kudus didahului oleh penyerahan hak Anda tahu buah roh ya buah-buah roh ini sebenarnya sifat Tuhan yang muncul dalam hidup saya dan buah-buah roh ini tidak akan bisa kalau tidak didahului penyerahan hak kalau selama ini saya tetap yang memimpin hidup saya tidak mungkin kasih sukacita damai sejahtera kebaikan kemurahan kelemah lembutan penguasaan diri dan lain sebagainya itu muncul dalam diri saya karena di dalam penyerahan hak ada satu prinsip penting yaitu menjadikan Tuhan itu Tuhan dan Raja pemilik dan pemimpin kita belajar dari Maria tadi ya sesungguhnya hamba ini aku ini adalah hamba terjadilah menurut perkataanmu kalau Anda tidak pernah menyerahkan hak Anda ya pokoknya gue semua dalam pernikahanmu engkau memimpin pernikahanmu dalam pekerjaanmu dalam bisnismu dalam hidupmu engkau memimpin hidupmu tidak ada kesempatan Tuhan memimpin engkau semua karakternya Tuhan tidak akan muncul buah-buah roh tidak akan muncul bila tidak dipimpin oleh roh Tuhan itu sendiri Anda lihat ini suatu rangkaian engkau kalau tidak menyerahkan hak tidak mungkin buah-buah roh itu muncul 30 tahun Anda hidup sebagai orang Kristen nyebelin di saat yang sama hafal firman tapi tetap nyebelin tidak kelihatan Kristus dalam kehidupan Anda karena Anda tidak pernah menyerahkan hak Anda Anda selamanya ingin menjadi Tuhan atas hidupmu pagi hari ini saudara satu pelajaran yang penting dari semua tokoh-tokoh di Alkitab mereka punya kesamaan menyerahkan haknya menjadikan Tuhan Raja apa pelajarannya buat kita berubah rencana dan tujuan hidupmu sesuai kehendaknya setiap hari saudara setelah saya mengerti ini saya paling anti dengan motivator yang bilang woi kamu harus menetapkan visimu 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan dan lain sebagainya tidak ada yang salah dengan hal itu yang salah adalah ketika Anda tidak berdoa menetapkan visi seakan-akan hidup ini punya saya dan ini yang setan menajarkan melalui orang tua nak kejar cita-cita musti hilangin ini artinya kan nak kamu bisa jadi apapun yang kamu mau artinya apa artinya nak kamu adalah pemimpin hidupmu jadilah yang terbaik gak ada sisi Tuhannya seharusnya jadi orang tua kita bilang nak kejar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya amin Bapak Ibu amin tanpa penyerahan hidup Anda akan begitu-begitu lingkaran setan di dalam hidup Anda mengejar keinginan sendiri mengejar keinginan daging keangkuhan hidup keinginan dunia akan selalu ada makanya buah-buah roh itu gak terjadi kok aku gak bisa mengasihi kok aku tidak bisa mencintai kok aku gak bisa ada pengendalian diri kok aku gak bisa ada damai sejahtera karena hidupku penuh dengan rancanganku ke satu arah dan ketika arah itu tidak terjadi aku sebel sama Tuhan tapi pada waktu saya menyerahkan hak saya Tuhan ini aku umurku sekarang 36 tahun Tuhan mau pakai aku ke kiri aku akan ke kiri Tuhan mau pakai aku ke kanan aku akan ke kanan apapun yang terjadi dalam hidupku aku terima saudara pada waktu Anda mempersembahkan hidup Anda itu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa Tuhan melakukan untuk diri kita Tuhan gak bisa memaksa kita menyembah dia itu harus respon kita pertobatan keselamatan adalah anugerah tapi pertobatan dari dosa pertobatan dari jalan pikiran adalah adalah hadiah kita kepada Tuhan jangan dibalik saudara lakukan yang bagian kita Tuhan akan melakukan bagiannya hari ini saya mau menantang Bapak Ibu serahkan hidupmu serahkan keinginanmu serahkan rancangan-rancanganmu Pak saya pengen jadi dokter Pak saya pengen jadi profesor dan lain sebagainya serahin ke Tuhan orang yang bisa menyerahkan hidupnya ke Tuhan dia tahu rencana Tuhan lebih indah dari saya orang yang bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dia benar-benar mengenal Tuhan dan hari ini kita udah belajar kasih Tuhan itu melebihi daripada kejayaannya kemuliaannya titelnya dia pencipta itu semuanya nothing kalau aku nggak bisa mengasihi Joshua kalau aku nggak bisa mengasihi umatku yang sudah binasa ini nggak ada artinya langit dan bumi itu yang ada di dalam pikiran Tuhan nah Tuhan yang kayak gini nggak ada di agama lain Bapak Ibu orang sampai hari ini mempersembahkan supaya mereka bisa masuk surga ini Tuhan yang turun untuk menyelamatkan kita wow betapa hebatnya Tuhan kita amin mari kita tundukkan kepala saya mau berdoa menantang Anda sekalian untuk lebih lagi serahkan hak Anda teman-teman besom selamat ya Anda nanti akan diwisuda maaf saya nggak bisa datang pas hari itu ada Zoom juga saya berdoa teman-teman ya memberikan hidupmu di masa mudamu jangan lari saya pernah lari dari panggilan Tuhan bertahun-tahun saya mengejar apa yang saya mau saya sempat masuk di dalam dunia artis main artis itu bukan lari dari Tuhan nggak ada visi saya waktu itu tapi setelah itu saya nggak mau memberikan full heart saya melayani Tuhan saya nyesel seharusnya saya sudah bisa ada di titik ini mungkin lima tahun yang lalu sepuluh tahun yang lalu bukan untuk membuat nama saya besar enggak tapi ketika saya bisa melayani Tuhan ada satu kebahagiaan yang nggak bisa diberi oleh uang oleh pasangan hidup oleh orang tua oleh siapapun kebahagiaan ketika engkau mengasihi balik Tuhan aduh saudara itu hormon-hormon baikmu keluar suka citamu keluar ada kanker ada penderitaan apapun di depan mata itu kayak sirna ketika kita hidup sesuai panggilan Tuhan amin saya berdoa juga buat teman-teman yang lain ada Guirwan Chandra ada Ira Naomi ada Hangga Pak Jujur mari kita berikan persembahkan hidup kita kepada Tuhan kita tundukkan kepala Bapak kami mengucap syukur terima kasih Tuhan kami belajar Tuhan segala sifat yang mulia di muka bumi ini adalah sifatmu Tuhan kami menuruni itu daripadamu Tuhan biarlah terjadi dalam kehidupan kami kasihmu itu kami terima Tuhan kasihmu itu adalah fondasi kami hidup dasar kami hidup Tuhan dan kami serahkan hak kami Tuhan tidak ada yang menyenangkan di muka bumi ini selain daripada menyenangkan hatimu Tuhan biarlah itu ada di dalam diri kami semua Tuhan menyerahkan hak kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan aku berdoa untuk setiap dari anak besok Tuhan lulusan bukan sekedar tanda Tuhan bukanlah sekedar simbol mereka lulus Tuhan tapi ada di dalam hati mereka suatu komitmen yang baru untuk melayani Tuhan di dalam kemudahan mereka Tuhan pakai hati yang sempurna ada pada mereka Tuhan Yesus penyerahan hak total kepadamu engkaulah Tuhan engkaulah raja dalam kehidupan mereka aku berdoa juga teman-teman yang lain Tuhan ubahkan kehidupan kami setiap hari semakin hari semakin mirip denganmu Tuhan kami serahkan hak total hak kami Tuhan hak-hak yang kami inginkan keinginan-keinginan desire kami kami serahkan total kepadamu Tuhan sehingga kami bertumbuh dalam sifat-sifatmu karakter-karaktermu jadikan kami lebih indah lagi Tuhan setiap hari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur haleluya amin terima kasih teman-teman selamat menikmati